Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Kapadugia pada malam hari ini Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahannya Kita bersama-sama dapat mengikuti ibadah Kapadugia ini dengan baik Meskipun kondisi kita melalui online Bapak Ibu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita Untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan kita bersaat teduh Amin Ya, sebelum kita memulai kebaktian ini Kita awali dengan pujian pembuka Kau yang terindah Bapak Ibu yang terindah Tidak di dalam hidup ini Dia adalah Tuhan yang seperti Tuhan Besar dan desa penuh Bapak Ibu yang terindah Kau yang termenis Tidak di dalam hidup ini Ku cinta kau lebih dari segalanya Besar kasih satyamu kepadaku Semangat Semangat Tidak di dalam hidup ini Ku inginkan Tidak di dalam hidup selalu Tidak di dalam hidup ini Tidak di dalam hidup ini Engkau lah Yesus Tidak di dalam hidup ini 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 Ku cinta kau memilih Beri segalanya Besar kasih setia Kepadaku Setelah kau Ya Allah Ingin dikankan Nama usaha Ya Allah Uduan Matamu Kepadaku Kepadaku Jatuh Di sembahnya Ya Allah Ku cinta Nama usaha Kepadaku 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 Di dalam kehidupan Kekristenan kita Kita diharapkan untuk Senatasi bertumbuh Yaitu Memelihara dan meningkatkan Kualitas kehidupan rohani Seturuh dengan Kehendak Tuhan Ada banyak orang Percaya yang salah Beranggapan Tentang Kekristenan Mereka Menganggap bahwa Dengan percaya saja Kepada Tuhan Itu sudah cukup Bahkan Jika sudah terlibat Dalam suatu pelayanan Itu dianggap Sudah merupakan Penjapan Penjapan yang terbaik Namun yang sesungguhnya Yang Tuhan Gendaki Kepada kita Orang percaya Yang telah dibaptis Dengan air dan roh Tuhan Mengendaki Agar kita Bertumbuh Menjadi Dewasa rohani Untuk bertumbuh Kita harus mengizinkan Tuhan Membentuk hidup kita Mengapa demikian Karena dosa kita Telah merusak Dan menghancurkan Segala sesuatu Dalam hidup manusia Sehingga Secara rohani Manusia telah Menjadi rusak Atau hancur Dan tidak ada yang benar Dalam dirinya Tetapi kita Patut bersyukur Bahwa Tuhan Yesus Mau mati Di kayu salib Buat kita Mengembalikan Rupa dan gambar Allah Di dalam Diri kita Oleh karena itulah Kita harus Mau alami Pembentukan Ketika Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru Seramat Pribadi Mari Kita Berdoa Untuk mengawali Kebaktian Doa Kapadukia Pada malam hari ini Bapak yang Maha baik Sungguh luar biasa Untuk malam hari ini Ya Tuhan Begitu besar Kasih-Mu Kepada kami Semua Sehingga Kami bisa bersama-sama Untuk melaksanakan Kebaktian Kapadukia Pada malam hari ini Meskipun Kami berada Di rumah Kami Masing-masing Kami serahkan Seluruh rangkaan Ipada kami ini Ya Tuhan Dari awal pertengahan Hingga akhirnya Biarlah Tuhan Senangsa Membimbing Dan memimpin kami Dalam Kebaktian kami Pada Malam hari ini Terima kasih Ya Tuhan Hanya di dalam Mematuhan kami Yesus Kristus Kami serahkan Doa kami ini Amin Terus selanjutnya Kita angkat pujian Semua Karena anugerahnya Bukan karena Kebaikan Terus selanjutnya Dan mengenai Terus selanjutnya Pasti Dari Terus selanjutnya Kekayaan Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Bukan karena tak dikupaku Bukan karena kejakepanku Ku dipanggil, ku dipakainya Bila aku dapat, itu karena-nya Bila aku punya semua daripadanya Semua karena tuannya Bila aku dapat, itu karena Semua karena Bagi kita Jika kita dipakainya Bukan karena kebaikanku Bukan karena hasil ideaku Bukan karena kekayaanku Ku dipilih, ku dipanggilnya Bukan karena kejakepanku Ku dipakainya Bila aku dapat, itu karena Bila aku punya semua daripadanya Bila aku dapat, itu karena Bila aku dapat, itu karena Jika kita dipakainya Gambaran indah tentang pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita Adalah sebagaimana yang tercatat dalam Yeremia 18 Ayat yang ketiga sampai dengan yang keenam Yaitu tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk Apabila pencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi pencana lain Menurut apa yang baik pada pandangannya Semua orang percaya adalah seperti tanah liat di tangan penjunan Apapun yang dibentuk yang Tuhan inginkan Meskipun harus dihancurkan berulang-ulang Percayalah, hasil akhirnya akan seperti bejana yang lebih indah Kita harus percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Dan apapun proses yang Tuhan kerjakan itu adalah yang terbaik Jadi, apa yang terdiri dalam hidup kita sehari-hari ini termasuk Jika kita mengalami kehancuran atau kegagalan Kita harus tahu bahwa semua itu karena Tuhan sedang membentuk kita Seperti menghancurkan atau kegagalan yang terjadi itu adalah Yang meminasakan atau membawa hidup kita ke dalam keterburukan Tetapi, untuk membuat kita menjadi lebih indah dan mulia Sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus Untuk kita bisa lebih dibentuk oleh Tuhan Dan menyerahkan diri untuk kita dibentuk Tuhan Kita angkat bujian Bagaikan becana Bagaikan becana Bagaikan becana Bagaikan becana Bagaikan becana Jadikan becana Bagaikan becana Jadikan becana Bagaikan Inilah hidupmu Ditang Bentuk Dastu Kehendaku selamat menikmati 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 Reproduksi di bawah satu Supaya menjalankan Kebijakan-kebijakan yang Menanggup dengan new normal Kita pemerintah Pemerintahan daerah Pengamat epidemiologi bersama juga Pengamat ekonomi Bersama-sama mereka membuat Kebijakan yang tepat Untuk bangsa dan negara kita Sehingga Kita harus menjalani new normal Kita harus bergampingan Dengan covid-19 Mari kita Sebagai warga Rakyat tetap setia Akan aturan yang telah Ditetapkan kepada kita Untuk menjaga physical distancing Menggunakan masker Dan juga Rejin membasur tangan Mari Bapak Ibu Kita berdoa buat pemerintahan kita Alam Bapak kami yang di surga Kami mendoakan Pemimpin kami ya Bapak Dari Bapak Presiden Para Menteri Bahkan jajaran pemerintahan daerah Sampai ke tingkat RT ya Bapak Dan juga pengamat 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 epidemiologi Pengamat ekonomi Sehingga mereka Akan membuat Keputusan kebijakan yang tepat ya Tuhan Dimana untuk memasuki New normal Dimana kami Akan menjalani kehidupan kami Dengan berdampingan Covid-19 ya Tuhan Biar lah ya Tuhan Kebijakan-kebijakan Yang ditetapkan oleh pemerintahan kami Membantu Menolong Bangsa dan pemerintahan kami Yang Bapak Dimana setiap Daripada lapisan masyarakat Tetap taat kepada Aturan-aturan pemerintah Yang memperlakukan Physical distancing Dan penggunaan masker Dan juga rajin Untuk Menyuci tangan Tuhan Biarlah kami taat akan Aturan-aturan pemerintahan kami Kami sebagai Warga dan rakyat Mendukung sepenuhnya ya Bapak Dan taat kepada Aturan pemerintahan Yang engkau tetapkan di dalam Kehidupan kami ya Tuhan Ini ya Bapak Kami bawa di dalam Tangan kasih anugerahmu Yang memimpin para pemimpin kami Dalam nama Kristus kami Mengucap syukur Kemudian kita Akan Berdoa Kepada Para dokter Para medis Tenaga sukarelawan Bahkan cleaning service Biarlah Mereka tetap semangat Dan Tak gentar Bersuka cita Di dalam melayani Tanggung jawabnya yang mulia Mereka Menghadapi Virus ini Tuhan melindungi Tuhan melindungi mereka Tuhan juga melindungi keluarga mereka Karena itu akan berdampak Sehingga mereka harus Berhati-hati Dan bahkan juga Menjaga jarak terhadap keluarga mereka Dan kita doakan juga Kepada Sedara-sedara kita yang terinfeksi Virus COVID-19 Kita bersyukur Semakin banyak yang dipulihkan Dari berita yang kita dengar Biarlah Obat-obat yang Dipesan Maupun APD yang Dibutuhkan Tuhan akan lengkapi Melalui pemerintah-pemerintah kita Yang menganggarkannya Mari kita doakan Bersama-sama Alah Bapak kami yang berada Dalam geta kerjaan surga Kami memohon Kepada Mulia Bapak Kemurahan Mulia Bapak Buat Sedara-sedara kami Yang berada di Gerda terdepan Tuhan Para dokter Para medis Para Tenaga sukarela Dan juga Klinik servis Ya Bapak Dimana mereka bekerja Biarlah Ya Bapak Di dalam pelayanan Dan Pekerjaan mereka Ya Bapak Mereka tak kentar Dan takut Ya Bapak Mereka tetap Bersuka cita Ya Bapak Tuhan Lindungi mereka Engkau bungkus Oleh kuasa darah Yang kudus Ya Bapak Sehingga mereka Bisa terhindar Dari virus ini Ya Bapak Dengan jarak Yang dekat Mereka Bekerja Ya Bapak Biar Engkau Yang membungkus Mereka Engkau juga Melindungi Keluarga mereka Ya Tuhan Karena Itu juga Akan Berdampak Kepada Keluarga mereka Setelah mereka Pulang Ya Bapak Di dalam Melakukan Tugas dan tanggung jawabnya Tuhan Biarlah Kasih dan anuguranmu Menyertai mereka Membuat mereka Tetap Ya Bapak Bersemangat Untuk Menghadapi Melayani Kami akan Kami akan Sedara-sedara Kami Kami juga Mendoakan Sedara-sedara Kami yang Terinfeksi Ya Tuhan Kami bersyukur Akan informasi Yang kami Dapat Ya Bapak Semakin Banyak Yang disembuhkan Tuhan Ada pun obat Obatan Yang dipesan APD Yang dipergunakan Engkau Cukupkan Ya Bapak Buat rumah sakit Rumah sakit Tuhan Pemerintah Kami Yang Dengan Bekerja Keras Dengan Memikirkan Semuanya Ya Bapak Biar Anggaran-anggaran Itu Dapat Dicekupkan Ya Tuhan Dan Sedara-sedara Kami yang Terinfeksi Juga Engkau Berikan Semangat Di dalam Hati Mereka Ya Tuhan Engkau Penolong Engkau Yang Berkuasa Berdaulat Ya Bapak Sehingga Sukacita Di dalam Hati Mereka Ya Tuhan Meningkatkan Stamina Mereka Memuji-muji Dan Memuliakan Engkau Ya Bapak Inilah Bapak Doa Dan permohonan Kami Ya Bapak Yang Kernilaskan Dalam Nama Kristus Juri Selamat Kami Amin Kemudian Bapak Doa Kita Selanjutnya Kita Mendoakan TNI Polri Yang Menjaga Keamanan Bangsa Nengara Kita Dan Juga Membantu Protokol COVID Dan Juga Mengawasi Pelaksanaan Neonormal Yang Kita Berdoa Berdoa Lapis TNI Dan Polri Mereka Dilindungi Dan Mereka Bekerja Keras Dengan Penuh Sukacita Mari Kita Bersama Berdoa Allah Bapak 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 Angkatan TNI Polri Yang terlibat Bapak Di dalam Menjaga Keamanan Bangsa Dan Negara Bapak 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 Protokol Covid Bersama Sama Dengan Pemerintah Bapak Bahkan Mengawasi Pelaksanaan Neonormal Yang akan Dilaksanakan Tuhan Engkau Menjaga Mereka Engkau Melindungi Mereka Ya Tuhan Engkau Bentengi Bapak Sehingga Mereka Terhindar Dari Covid Engkau Memberikan Kepada Hati Mereka Ya Tuhan Semangat Ya Bapak Engkau Memberikan Mereka Tetap Suka Cita Ya Bapak Di dalam Pelayanan Engkau Berkati Keluarga Keluarga Mereka Tuhan Agar Mereka Terhindar Dari Penyebaran Ini Ya Bapak Inilah Bapak Doa Kami Dan Permohonan Kami Terus Kepada Lapisan Angkatan Dan Poli Yang ada Di bangsa Dan negara Kami Ya Bapak Di dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Kepada Amin Selanjutnya Berdoa Buat Anak-anak Kita Yang Menjalani Pembelajaran Lewat E-learning Mungkin Bagi Mahasiswa Akan Meneruskan Bagi Anak-anak Kita Yang Telah Selesai Ujian Mereka Mungkin Akan Meneruskan Mencari Sekolah Kejenjang Yang Lebih Tinggi Tentu Para Orang Tua Bisa Membawa Kemudian Mengarahkan Anak-anak Situasi Seperti ini Memang Gak Gampang Apalagi Sistem Penerimaan Zonasi Kepada Sekolah-sekolah Tuhan Yang Akan Memimpin Dan Memelihara Orang tua Yang memutuskan Kau Cukupkan Kau Berikan Hikmat Dan Bijaksana Dan Juga Bagi Anak-anak Kita Yang Melewati Masalah Ini Gak Gampang Dalam Kejunoan Mereka Telah Berapa Bulan Engkau Memberikan Kepada Mereka Tetap Suka Cita Di Dalam Keluarga Kami Masing-masing Mari Bapak Ibu Kita Doakan Bagi Anak-anak Kita Allah Bapak Kami Yang Besurga Tuhan Kami Mengdoakan Bagi Anak-anak Kami Bapak Setelah Berapa Bulan Menjalani Pembelajaran Lewat E-learning Tuhan Tidak Gampang Baik Guru Dan Siswa Melakukan Tes-tes Kemudian Tugas-tugas Kami Tahu Ya Bapak Tidak Berapa Hati Sepenuhnya Tuhan Ada Permasalahan Di sana Tuhan Engkau Tetap Setia Bapak Engkau Memberikan Kepada Mereka Semangat Tetap Tuhan Bagi Anak-anak Kami Dengan Perguruan Tinggi Akan Meneruskan Pembelajaran Secara E-learning Tuhan Engkau Yang Memimpin Mereka Sehingga Ilmu Yang Mereka Peroleh Tuhan Dapat Mereka Mengerti Bapak Tuhan Kami Juga Mendoakan Bagi Anak-anak Mami Yang Akan Meneruskan Pendidikan Tuhan Baik Itu Dijunjang Dijunjang SMP SMA Perguruan Tinggi Tuhan Kami Membawakan Kepada Seluruh Orang Tua Yang Akan Mendampingi Anak-anak Mengerahkan Tuhan Dalam Situasi Sulit Bapak Sistem Zonasi Masih Berlangsung Tuhan Tuhan Engkau Yang Menggerahkan Tuhan Kepada Pendidikan Yang Mereka Tuju Engkau Memberikan Jalan Ya Bapak Tidak Gampang Dengan Pendapatan Yang Sekarang Semakin Berkurang Dengan Juga Hitung-hitungan Yang Harus Kelitih Ya Bapak Kami Bawakan Semua Kedalam Teman Ya Tuhan Di Dalam Perguruan Anak-anak Kami Yang Telah Berapa Bulan Ya Tuhan Mereka Sudah Mulai Jenuh Tapi Tuhan Engkau Berikan Mereka Tetap Suka Cita Dan Keluarga Mereka Masing-masing Sehingga Di dalam Keluarga Mereka Terjalin Satu Hubungan Komunikasi Ya Bapak Yang Tetap Setia Bersandar Kepadamu Ya Tuhan Di dalam Nama Yes Kristus Kami Berdoa Amin Kemudian Kita Akan Mendoakan Bagi Jumaat Kita Yang Pasti Banyak Terdampak Dari Situasi Ini PHK Dirumahkan Usaha Yang Sulit Untuk Berjalan Pendapatan Yang Sangat Kecil Mari Kita Berdoa Tuhan Memberikan Kekuatan Bagi Kita Bagi Jumaat Kita Supaya Diberi Kekuatan Diberi Solusi Supaya Dapat Bertahan Untuk Melewati Masa-masa Yang Sulit Ini Biar Kita Bersandar Kita Mendoakan Mempunyai Pengharapan Yang Tungguh Terhadap Tuhan Mari Kita Berdoa Allah Bapak Yang Di Surga Kami Bawa Ya Bapak Banyak Jemaah Kami Yang Terdampak Peristiwa Ini Baik Dampak Yang Besar Sedang Dan Kecil Tuhan Tuhan Berikan Mereka Suatu Pengharapan Terus Ya Tuhan Berikan Mereka Kekuatan Menjalani Tuhan Berikan Mereka Jalan Keluar Biar Bisa Bertahan Dengan Situasi Ini Tuhan Walaupun Dengan Menapa Dengan Sulit Tuhan Biarlah Seruan Doa Kami Keterutuju Kepadamu Tuhan Engkau Memberi Kekuatan Engkau Memberi Pengharapan Kepada Kami Dan Kami Bisa Bertahan Bersama Sama Berjalan Bersama Engkau Ya Bapak Yang Menteri Kami Inilah Bapak Doa Dan Permohonan Kami Kami Alaskan Dalam Nama Kristus Amin Kemudian Kita Mendoakan Gereja Kita Hamba Tuhan Pengerja Pengerja Gereja Di dalam Pelayanan Setiap Hari Melalui Gereja Biarlah Biarlah Tindakan Kasih Yang Memperhatikan Menolong Jemaat Bahkan Lihkungan Sekitar Biarlah Juga Seluruh Jemaat Kita Yang Telah Melakukan Ambil Bagian Di dalam Menyisikan Penghasilan Mereka Untuk Membantu Saudara-saudara Kita Yang Berdampak Besar Akan Peristiwa Ini Bersama-sama Kita Saling Membahu Dan Bergotong Royong Marilah Bersama-sama Kita Doakan Gereja Kita Dan Seluruh Jemaat Kita Alam Bapak Yang Surga Kami Datang Kepadamu Ya Tuhan Dengan Situasi Yang Sulit Sepertinya Tuhan Gerejamu Amba Tuhan Yang Setia Melayani Mendoakan Seluruh Jemaat Pemerja Pemerja Berija Majelis Majelis Yang Terlibat Ya Bapak Di dalam Pelayanan Tuhan Tuhan Sepakai Mereka Ya Bapak Lindungi Mereka Ya Tuhan Engkau Memberikan Kesehatan Kepada Mereka Ya Bapak Dan Juga Seluruh Jemaat Kami Yang Ambil Bagian Ya Bapak Peduli Jemaat Yang Mampu Bisa Misi Jika Dapat Penghasilan Mereka Ya Bapak Bisa Merasakan Dampak Yang Berat Bagi Jemaat Jemaat Kami Akan Peristiwa Ini Biarlah Bapak Kami Saling Memperhatikan Saling Bertolong-tolongan Berat 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 Tuhan Sehingga Dara Di Sekitar Kami Juga Ya Bapak Juga Dapat Diseluruhkan Ya Bapak Terima Kasih Ya Bapak 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 Perayanan Kerja Kami Lakukan Ya Tuhan Dan Bersama Sama Kami Memperhatikan Dan Mendoakan Ya Bapak Dalam Namus Kristus Kami Kemudian Marilah kita Mendoakan Jemaat kita Yang sakit Di rumah Maupun Di rumah sakit Kalau kita Mengetahui Seburkan Namanya Dengan Situasi Yang Seperti Ini Sulit Menjalaninya Gak Gampang Mendampingi Keluarga Yang sakit Dan Juga Kita Doakan Saudara-saudara Kita Yang Mengalami Kedukaan Yang Ditinggal Oleh Saudara Kekasih Mereka Dalam Waktu Yang Berkatan Ini Tuhan Menghibur Mereka Memberi Kekuatan Bagi Mereka Supaya Mereka Terus Dikuatkan Dan Bisa Melalui Peristiwa Ini Dan Tetap Mengharapan Kepada Tuhan Tuhan Selalu Menjaga Dan Menghidami Mereka Dan Kita Mendoakan Orang-orang Tua Kita Di Dalam Kelemahan Tubuhnya Biarlah Di Dalam Mendampingi Mereka Maupun Yang Berjauhan Kita Bisa Dengan Cara Video Call Ataupun Zoom Bisa Menyapa Mereka Sehingga Sukacita Tetap Ada Mari Bersama-sama Kita Berdoa Dan Menyebutkan Nama-nama Apabila Kita Ketau Itu Mari Kita Berdoa Bapak 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 Sehingga Sakit Penyakit Yang Diberita Mereka Dipulihkan Bapak Wasah Dan Daulat Mujizat 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 Bapak Biarlah Kami Berkegang Peduli Bapak 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 Sehingga Sedara-sedara Kami Ada Sukacita Di Dalam Hatinya Tuhan Mengohon Padamu Dan Keluarga-keluarga Mereka Yang Menyertai Mereka Juga Mendampingi Mereka Kau Berikan Kesehatan Dan Kekuatan Tuhan Tuhan Kami Juga Mendoakan Sedara-sedara Kami Yang Mengalami Kedukaan Tuhan Ditinggal Keluarga Saudara Orang Keperasi Mereka Yang Terdekat Tuhan Yang Tolong Kau Panggil Bapak Baik Itu Sakit Penyakit Maupun Peristiwa Covid Tuhan Tuhan Engkau Yang Memimpin Mereka Memberi Kekuatan Bagi Mereka Memberikan Penghiburan Bagi Mereka Biar Mereka Bisa Melalui Masa-masa Sulit Tuhan Mereka Mengatap Setia Engkau Ada Ya Bapak Engkau Selalu Mengolong Mereka Ya Tuhan Engkau Akan Mengertai Mereka Terus Ya Tuhan Dan Pengharapan Kepadamu Ya Bapak Sehingga Anugerah Kasih Pengharapan Selalu Ada Ya Bapak Dan Suka Cita Akan Terus Ya Bapak Mengalir Di Dalam Diri Mereka Kami Juga Mendoakan Orang-orang Tua Kami Ya Bapak Di Dalam Kelumahan Tubuh Mereka Ya Bapak Gerak Gerik Mereka Biasa Seperti Ini Ya Makin Semua Singkulannya Semakin Banyak Waktu Ya Bapak Untuk Menyertai Mereka Yang Jauh Biarlah Dengan Komunikasi Yang Semakin Canggih Lewat Zoom Apapun Video Call Sehingga Orang-orang Tua Kami Tetap Memperoleh Suka Cita Ya Bapak Dan Mereka Juga Tenang Mendengar Kabar-kabar Daripada Keluarganya Ya Bapak Yang Jauh Tuhan Inilah Bapak Doa Dan Permohonan Kami Yang Kami Alaskan Dalam Nama Kristus Jujur Sama Kami Yang Hidup Amin Mari Kita Mendoakan Pelayanan Gereja Kita Yang Dimana Ibadah Hari Minggu Ini Yang Terriba Penatalayan Dan Majelis 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 Ataupun Media Center Yang Kita Pergunakan Untuk Rekaman Kalindungi Kalbuk Berkati Sehingga Jemaat Kita Di dalam Ibadah Persebutuan Memperoleh Kekuatan Dan Sukacita Dari dalam Kedepan Kami Walaupun Mengalami Situasi Yang sulit Mari Kita Doakan Bapak Yang Surga Kami Berdoa Ya Bapak Buat Penatalayan Yang Melayani Kami Pada Minggu Ini Tuhan Mampu Itu K A Mampu Penatalayan Matris Yang Terlibat Di Dalam Perekaman Tuhan Engkau Mendungi Mereka Ya Bapak Di Dalam Perekaman Itu Engkau Yang Mengindungi Hamba Tuhan Yang Kami Nyampaikan Firman Bila kami Seluruh Jumlah Aku Ya Tuhan Walaupun Kami Tidak Dapat Ibadah Di Dalam Gerija Kami Di Dalam Rumah Kami Masih Keluarga Kami Tuhan Kami Dikuarkan Situasi Yang Seperti Ini Tuhan Mempunyai Pengharapan Kepadamu Tuhan Bertahan Di Dalam Kedupan Kami Tuhan Dan Memohon Kepadamu Kau Adalah Allah Yang Mengetahui Sebenarnya Keputuhan Kami Kami Ya Bapak Inilah Bapak Doa Kami Dalam Menteri Kristus Kami Doa Dan Yang Terakhir Kita Mendoakan Diberikan Waktu Buat Bapak Ibu Saudara Sekalian Untuk Mendoa Pribadi Kemudian Dan Kita Akhiri Bersama Sama Kita Nyatukan Doa Kita Dalam Doa Bapak Kami Inilah Bapak Doa Doa Pergumulan Pribadi Kami Seluruh Jumlah Bapak Yang Bapak Engkau Yang Mengetahui Bapak Berkenal Hidup Mereka Tuhan Tuhan Kami Tahu Engkau Adalah Allah Yang Peduli Allah Yang Mabaik Ya Bapak Engkau Jauh Akan Memberi Apa Yang Kami Butuh Kanya Bapak Karena Engkau Adalah Allah Yang Setia Allah Yang Peduli Allah Yang Mengetahui Kebutuhan Kami Dan Menentukan Yang Terbaik Buar Kami Tuhan Inilah Bapak Kudua Kami Yang Kami Panjarkan Kami Bapak Kami Bersama Sama Ya Bapak Mengetahui Doa Kami Seperti Doa Yang Kau Ajarkan Bapak Allah Bapak Kami Yang Disurga Dikudus Kelan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Memutih Seperti Disurga Berikan Kami Pada Hari Ini Makan Kami Sejuk Dan Ampun Nilakan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Tahu Mempunyai Yang Besalah Kami Dan Jangan Bawa Kami Dalam Pencobaan Tapi Lepaskalah Kami Daripada Yang Jahat Karena Kau Yang Punya Kwasa Dan Keliah Kwasa Dan Kesehatan Kesehatan Amin Kita Sudah Selesai Menaikan Doa Doa Sahabat Kita Dan Kita Akan Mendengarkan Renungan Yang Akan Disampaikan Saudari Bersita Gibi Kambai Mari Bersama Sama Kita Mendengarkan Firman Tuhan Selamat Malam Bapak Ibu Mari Sebelum Kita Merenungkan Firman Tuhan Mari Kita Satu Dalam Doa Bapak Di Dalam Surga Bersyukur Kami Boleh Dapat Mengikuti Persebut Tuhan Kami Boleh Dapat Berdoa Bersama Kami Boleh Dapat Menaikan Pokok-pokok Doa Syafat Kami Dan Sekarang Kami Akan Mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Allah Sendiri Yang Mau Berbicara Kepada Setiap Kami Sesuai Dengan Pergumulan Hati Kami Makasih Tuhan Berbicara Kami Siap Mendengar Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Ya Bapak Ibu Selamat Malam Apa Kabar Berharap Dimanapun Bapak Ibu Berada Kita Semua Dalam Keadaan Yang Baik Dan Dalam Keadaan Suka Cita Oke Malam Ini Saya Akan Membagikan Satu Bagian Firman Yang Menurut Saya Pribadi Ini Powerful Banget Apalagi Di Situasi Seperti Sekarang Ini Yuk Mari Sama-sama Kita Buka Dari Surat Roma Surat Roma Pasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Kedua Surat Roma Pasal Yang Kedua Belas Ayat Yang Kedua Saya Baca Untuk Kita Semua Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Sehingga Kamu dapat Membedakan Manakah Kehendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Demikian Firman Bapak 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 Sekarang Saya Mau Ajak Kita Nostalgia Nostalgia Ke Zaman Dulu Kita Sekolah Kalau Misalnya Bapak Ibu Masih Ingat Waktu Itu Kita Mungkin Di Sekolah Ada Percobaan IPA Salah Satu Percobaan IPA Yang Paling Populer Adalah Menanam Kacang Hijau Menanam Kacang Hijaunya Itu Saya Ingat Bapak Pake Gelas Plastik Gelas Plastik Diisi Kapas Yang Sudah Basah Dan Benih Kacang Hijau Ditaruh Di Tanam Di Nah Yang Paling Menarik Itu Waktu Posisi Gelas Berada Di Beberapa Tempat Yang Pertama Ditaruh Di Luar Ruangan Terus Yang Kedua Ditaruh Di Dekat Jendela Yang Ketiga Ditaruh Di Dalam Ruangan Yang Membedakan Dari Tiga Posisi Ini Adalah Paparan Cahayanya Yang Beda Kita Tahu Tumbuhan Tuh Bisa Tumbuh Kalau Ada Nutrisi Ada Air Ada Cahaya Nah Benar Aja Bapak Ibu Waktu Setelah Beberapa Hari Kita Lihat Pertumbuhannya Yang Di Luar Yang Di Luar Ruangan Tumbuh Secara Normal Ke Atas Nah Yang Di Jendela Tumbuh Miring Agak Miring Begitupun Yang Di Dalam Ruangan Tumbuh Agak Miring Nah Ini Bukan Kebetulan Bapak Ibu Ini Adalah Memang Kemampuan Dari Tumbuhan Itu Untuk Bertumbuh Ke Arah Cahaya Jadi Itu Fenomenanya Secara Ilmiah Dinamakan Fototropisme Nah Fototropisme Itu Kemampuan Tumbuhan Untuk Bertumbuh Ke Arah Cahaya Nah Begitupun Juga Kita Sebagai Orang Percaya Yang Saya Maksudkan Disini Bukan Bertumbuh Secara Fisik Seperti Misalnya Kalau Tanaman Itu Bertumbuh Ke Arah Cahaya Kita Juga Harus Tumbuh Secara Fisika Cahaya Bukan Gitu Walaupun Memang Akhir-akhir Ini Kita Disuruh Berjemur Ya Tiap Pagi Biar Sehat Nah Tapi Yang Saya Maksudkan Adalah Sebagai Orang Percaya Kita Seharusnya Mempunyai Arah Pertumbuhan Yang Sama Juga Yaitu Serupa Dengan Kristus Kenapa Harus Bertumbuh Ke Arah Kristus Nah Ini Penting Bapak Ibu Untuk Kita Ketahui Kita Tahu Ya Sejak Awal Mulanya Manusia Diciptakan Serupa Dan Segambar Dengan Allah Tapi Gambar Dan Rupa Allah Di Dalam Manusia Itu Telah Rusak Karena Dosa Manusia Kalau Kita Lihat Dosa Terus Berkembang Dari Zaman Ke Zaman Kalau Lihat Dari Awal Kisah Adam Dan Hawa Kain Dan Habel Narababel Bahkan Bangsa Pilihan Allah Bangsa Israel Terus Mengecewakan Allah Dengan Terus Melakukan Dosa Sepanjang Perjanjian Lama Kita Lihat Masuk Perjanjian Baru Murid Murid Kristus Sendiri Menyangkal Yesus Dan Bahkan Menjual Yesus Dan Kita Lihat Dari Jemaat Paulus Di Berbagai Kota Benar Dengan Berbagai Pergumulan Paulus Menasehatkan Mereka Di Surat Surat Paulus Zaman Sekarang Zaman Sekarang Lebih Berkembang Lagi Dengan Seiring Perkembangan Zaman Tawaran Semakin Banyak Banyak Sekali Tawaran Dunia Yang Bikin Kita Puas Secara Keinginan Daging Kita Jadi Orang-orang Fokusnya Ke arah Uang Karena Uang Itu Bisa Membeli Membeli Segala Sesuatu Dengan Uang Kita Bisa Membeli Segala Sesuatu Yang Bikin Kita Happy Nah Bapak Ibu Dengan Uang Orang Juga Rela Melakukan Apa Aja Dengan Uang Orang Bahkan Rela Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Uang Sebanyak Banyak Tidak 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 Seperti Paulus Pernah Berkata Dalam 1 Timotius 6 10 Yuk Mari kita Buka Sama-sama 1 Timotius 6 10 Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Sebab Oleh Memburu Uanglah Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Jadi Yang Salah Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Kita Lihat Fokus Manusia Jadi Bergeser Fokus Manusia Yang Seharusnya Menjadi Serupa Dan Segambar Dengan Allah Itu Sudah Bergeser Oleh Adanya Keinginan Keinginan Daging Yang Lebih Menarik Manusia Telah Jatuh Dalam Dosa Ya Bapak Ibu Dosa Itu Sendiri Bukan Hanya Merusak Gambar Dan Rupa Allah Tapi Merusak Juga Tentunya Relasi Kita Dengan Allah Namun Kabar Baiknya Saya Makas Tahu Allah Mengirimkan Anak Yesus Kristus Untuk Menebus Kita Orang-orang Berdosa Allah Mengirimkan Anaknya Yesus Kristus Untuk Menebus Kita Orang-orang Berdosa Sehingga Relasi Antara Allah Dan manusia Boleh dipulihkan Kita boleh Berrelasi Dengan Allah Bapak 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 Itulah Injil Dimana Dengan Anugerah Allah Relasi Antara Allah Dengan Manusia Boleh Dipulihkan Inilah Yang Menjadi Dasar Nasihat Paulus Kita Kembali Lagi Di Roma Pasal 12 Di Roma Pasal 12 Di Ayatnya Yang Pertama Dia Bilang Karena Itu Saudara-saudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Di Dasar Nasihat Paulus Termasuk Yang Di Ayat 2 Nanti Itu Adalah Oleh Karena Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Gimana Caranya Gimana Caranya Menurut Paulus Untuk Kita Terus Dapat Bertumbuh Ke Ara Yang Benar Itu Kita Fokus Kepada Ayat Yang Kedua Ayat Yang Kedua Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Janganlah Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Jadi Kondisinya Waktu Itu Jemaat Roma Terdiri Dari Dua Kubu Jadi Ada Kubu Yang Percaya Kepada Kristus Ada Kubu Yang Masih Terus Bertahan Dengan Hukum Taurat Dan Terus Mempermasalahkan Kalau Ada Yang Melanggar Hukum Taurat Dan Mereka Percaya Keselamatan Itu Dari Melakukan Hukum Taurat Maka Dari Itu Paulus Menulis Surat Roma Ini Untuk Memberikan Penjelasan Yang Benar Kepada Jemaat Di Roma Mengenai Konsep Keselamatan Yang Benar Karena Manusia Itu Diselamatkan Bukan Dari Bukan Oleh Perbuatan Mereka Tetapi Oleh Kemurahan Allah Oleh Anugrah Allah Itu Jadi Paulus Bilang Jangan Kamu Menjadi Serupa Dengan Dunia Ini Karena Ini Beda Ara Hal Yang Diajarkan Oleh Dunia Pada Saat Itu Dan Juga Sampai Dunia Pada Zaman Sekarang Berbeda Dengan Ajaran Kristus Jika Engkau Mau Bertumbuh Dianjutkan Lagi Tapi Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Berubahlah Oleh Pembaharuan Budimu Artinya Pemahaman Kita Harus Benar Dulu Pemahaman Kita Tentang Allah Harus Benar Zaman Akan Terus Berubah Situasi Akan Terus Berubah Kita Tidak Bisa Mengontrol Itu Situasi Pun Bisa Tidak Menentu Mungkin Seperti Sekarang Ini Tetapi Selama Pemahaman Kita Tentang Allah Itu Benar Kita Akan Terus Dapat Bertumbuh Ke Ara Yang Benar Dan Pertumbuhan Itu Kita Bisa Lihat Dari Buah Buahnya Yang Terlihat Dalam Kehidupan Sehari Hari Jadi Orang Dikatakan Bertumbuh Jadi Dewasa Secara Rohani Bukan Bukan Terlihat Dari Wah Dia jago Dia jago Pelayanan Wah Dia jago Dalam Hal Memimpin Wah Dia jago Segala Hal Bukan Terlihat Dari Dirinya Saja Tapi Itu Terlihat Dari Bagaimana Dia Berrelasi Dengan Allah Dan Itu Akan Lebih Terlihat Lagi Bahwa Allah Akan Terlihat Dalam Kehidupan Orang Itu Kehidupan Orang Yang Berrelasi Dengan Allah Akan Berbeda Bapak Ibu Loh Gimana Caranya Kita Terus Mengalami Pembaharuan Budi Untuk Mengalami Pembaharuan Budi Itu Bapak Ibu Kita Harus Terus Menjalin Relasi Dengan Allah Kita Harus Terus Mengisi Kehidupan Kita Mengisi Pikiran Hati Dan Jiwa Kita Dengan Firman Allah Allah Menyatakan Dirinya Melalui Firman Ini Jadi Kita Bisa Mengenal Memahami Terus Mengenal Tentang Allah Jadi Firman Ini Kita Seharusnya Punya Waktu Lebih Banyak Untuk Menjalin Relasi Dengan Allah Melalui Firman Bapak Ibu Sekarang Kan Mungkin Sebagian Besar Waktu Kita Di Rumah Walaupun Kita Tidak Banyak Kegiatan Lagi Di Luar Rumah Terkhusus Kita Mungkin Agak Tidak Banyak Kegiatan Di Gereja Yang Kita Rindukan Tapi Biarlah Itu Tidak Malah Menghambat Pertumbuhan Kita Pertumbuhan Kita Bukan Hanya Dibatasi Oleh Gedung Gereja Saja Tapi Pertumbuhan Kita Adalah Keseluruhan Dalam Keseluruhan Hidup Kita Terus Menjalin Relasi Dengan Allah Mari Kita Sisikan Waktu Kita Dari Mungkin Banyak Hal Yang Dilakukan Karena Kita Terus Di Rumah Tapi Saya Yakin Kita Bisa Mengkhusususkan Waktu Untuk Tuhan Untuk Mengenal Tuhan Melalui Firmannya Makin Kita Baca Firman Tuhan Setiap Hari Mungkin Kita Bertemu Dengan Hal-hal Yang Kita Tidak Mengerti Tapi Firman Ini Hidup Rok Rok Kudus Akan Membimbing Kita Menutun Kita Mencerahkan Kita Untuk Mengerti Firman Ini Mohon Pimpinan Dari Rok Kudus Membaca Firman Ini Bapak Ibu Makin Kita Baca Firman Tuhan Pemahaman Kita Makin Benar Pemahaman Kita Tentang Allah Makin Benar Makin Kita Pekahkan Ghandak Tuhan Jadi Mau Apapun Kondisi Yang Terjadi Di Tengah Dunia Ini Mau Apapun Tawaran Yang Terjadi Di Tengah Dunia Ini Kita Boleh Tetap Teguh Sehingga Kita Bisa Membedakan Manakah Ghandak Allah Apa Yang Baik Dan Yang Sempurna Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Itulah Menjadi Pertumbuhan Kita Di Dalam Tuhan Kiranya Dengan Anugrah Allah Kita Boleh Terus Bertumbuh Di Dalam Tuhan Lalu Pengenalan Akan Firman Mari Kita Satu Dalam Doa Bapak Di Dalam Surga Terima Kasih Atas Anugrah Yang Memampukan Kami Untuk Hidup Sampai Hari Ini Dan Bukan Hidup Saja Yang Memampukan Kami Untuk Bertumbuh Secara Progresif Hari Demi Hari Di Dalam Bapak Di Dalam Surga Kiranya Di Tengah Berbagai Situasi Yang Kami Alami Kiranya Engkau Mau Beri Kekuatan Kepada Setiap Kami Dan Kiranya Engkau Setiap Kami Juga Boleh Tindu 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 Terus Menjalin Relasi Dengan Tuhan Allah Rukudus Sendiri Yang Menerangi Kami Untuk Terus Memahami Firman Tuhan Dan Terus Bertumbuh Di Dalam Tuhan Amba Memerahkan Kehidupan Setiap Jemaat GKI Citra Raya Dimanapun Mereka Berada Engkau Yang Tahu Setiap Tergumulan Mereka Kau Yang Terus Bersama Sama Dengan Mereka Engkau Yang Menjaga Mereka Ya Bapak Seru Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Baktian Kita Kepadukia Pada Hari Ini Pujian Telah Kita Lantunkan Doa Syafaat Telah Kita Naikkan Dan Firman Tuhan Telah Kita Dengarkan Malih Kita Meresponi Semua Ini Dalam Kehidupan Kita Kita Bersama Sama Kembali Kedalam Kehidupan Kita Karena Kita Dibentuk Oleh Tuhan Dan Telah Dibentuk Untuk Kita Bertumbuh Maka Kita Harus Melayani Kepada Dia Kita Angkat Pujian Melayani Melayani Lebih Sungguh Kepal Kepal Zibih Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton